Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohi Bukhari Karangan Imam Bukhari, kali ini kita sampai pada kitab keempat yaitu kitab Uwudu Dan babnya sampai pada bab ke-8 yaitu Babu Tasmiyati Alakul Lihalin Waindal Wika'i Membaca basmalah dalam memulai setiap aktivitas termasuk ketika hendak bersetubuh Kau muslimin rahimahkumullah, disini Imam Bukhari menjelaskan kepada kita Bahwa sebaiknya ketika mau melaksanakan aktivitas apapun yang baik menurut syari'i Disunahkan membaca tasmiyah Tasmiyah itu apa? Asma Allah Jadi asma Allah apa saja? Nah tapi biasanya yang masyur adalah membaca basmalah Apa itu basmalah? Rafal bismillahirrahmanirrahim Kau muslimin rahimahkumullah Sampai-sampai ketika mau bersetubuh pun disunahkan membaca doa Atau menyebut asma Allah Kalau mau bersetubuh saja yang disunahkan diam Disini disunahkan membaca tasmiyah atau membaca doa Apalagi kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak disunahkan diam Tentu lebih dianjurkan Nah disini Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis Yang ditulis dengan hadis nomor 141 Yaitu Haddasana Aliyyuh bin Abdillah Kau lah haddasana Jeril Ngan Mansur Ngan Salim bin Abil Jadi Ngan Kurem Ngan Ibni Abbas Yabluhun Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Kau lah Law anna aha Dakum idha ata ahlahu Kau lah bismillah Allahumma jannib Nas syaitana Wajannibi syaitana Nama Rozaqtana Fakudiya bainahumma waladunlam yaudurrohu Apabila salah seorang dari kalian hendak mendatangi istrinya Lalu ia membaca dan menyebut nama Allah Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan Dan jauhkanlah syaitan dari rezeki Atau anak keturunan yang engkau karuniakan kepada kami Lalu apabila keduanya ditakdirkan Memperoleh anak keturunan Istriya syaitan tidak dapat memubarotkannya Kau muslimin Rahimahumullah Konstruksinya begini Ketika kita mau Memulai Suatu perbuatan Apapun yang baik Menurut syara Ini umumnya Itu disunahkan membaca tasmiah Menyebut asma Allah Ini secara umum tentu nanti ada yang dikhususkan Misalnya gak disunahkan macam basmalah pada perbuatan tertentu Ada Ini kita lagi ngomongin umumnya dulu Nah kebetulan Disini dijelaskan oleh Imam Bukwari itu bahwa Salah satu perbuatan yang disunahkan membaca tasmiah Itu ketika mau bersetubuh Apa bacaannya Disini disebutkan Bismillah Allahumma jannib na syaitan Wa jannibi syaitan Nama Razak tanah Ya Allah Jauhkanlah kami dari syaitan Dan jauhkanlah Apa yang kau rezekikan Kepada kami dari syaitan Nah kemudian dijelaskan fadilahnya Barang siapa yang membaca doa ini Yaitu Allahumma jannib na syaitan Wa jannibi syaitan Maruzak tanah Itu seandainya dari persetubuhan tersebut terjadi anak Maka anak tersebut itu tidak akan bisa diganggu oleh setan Maksudnya Maksudnya begini Saya jadi ingat penjelasan pada kitab yang lain Bahwa Maksud anak tersebut tidak bisa digoda setan itu apa Maksudnya Anak tersebut bagaimanapun dia menjalani hidup Mau susah, mau senang, bahkan mau maksyat, mau apa Nanti pada ujung-ujungnya dia akan meninggal khusur khotimah Membawa iman Islam Tujuan inti dari syaitan itu kan menyesatkan manusia supaya meninggal tidak membawa iman dan Islam Nah itu syaitan tidak akan mudah Dengan kata lain langkah pertama untuk mendapatkan anak yang soleh Untuk memiliki vaksinasi dari syaitan yang terkutuk Itu ketika mau bersetubuh dengan para istri Jangan lupa membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh